Kehidupan kita hari ini merupakan hasil perwujudan dari ide-ide, kegagasan-gegagasan, rencana-rencana yang sudah kita buat dan kita laksanakan di masa lalu. Sementara kehidupan kita di masa depan akan ditentukan oleh kegagasan, ide-ide, dan rencana-rencana yang akan kita laksanakan di masa depan. Oleh karena itu, untuk mengubah hidup kita, kita perlu mengubah kondisi pikiran kita lebih dahulu. Untuk mendapatkan hasil-hasil yang istimewa dalam hidup ini, kita perlu merawat pikiran kita sebagaimana petani merawat ladang atau sawah mereka. Ada tiga cara untuk merawat pikiran kita. Yang pertama, kita harus selalu membersihkan pikiran kita dari ide-ide, gagasan-gegasan, atau informasi-informasi yang negatif. Informasi, gagasan, atau ide-ide negatif itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri atau berasal dari luar. Misalnya sakit hati, benci, dendam, malas, tidak bertanggung jawab, Atau pikiran-pikiran buruk lainnya yang sudah ada di dalam pasadar kita. Ini harus kita bersihkan, kita hilangkan, karena ini adalah bibit-bibit penyakit yang akan meracuni hidup kita dan orang lain. Kita bisa membersihkan sendiri pikiran-pikiran yang buruk itu. Dengan mengevaluasi cara berpikir kita, apakah kita termasuk orang yang emosional, orang yang suka iri, benci, tidak bertanggung jawab, tidak bertoleransi kepada orang lain, tidak bisa bekerja sama, dan segala hal-hal yang menghambat pertubuhan kita, menghalangi perkembangan kita, itu harus kita bersihkan. Jika kondisi dari pikiran-pikiran buruk itu sudah sedemikian berat, maka kita dapat minta nasihat dari orang yang lebih ahli, psikolog, konselor untuk membantu kita membersihkan program-program sifat-sifat dan perilaku buruk kita atau pada tahap yang parah kita bisa melakukan pembersihan itu dengan bantuan terapi seperti hipnoterapis atau psikoterapi. Jadi, secara sekalian, pikiran-pikiran buruk itu jangan dibiarkan di dalam bawah sadar kita karena hal itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita, bahkan bisa menjadi penyakit di dalam tubuh kita, menimbulkan berbagai penyakit fisik, menimbulkan berbagai penyakit mental, penyakit kejiwaan, dan juga akan merusak hubungan kita dengan orang lain, merusak karir kita, merusak masa depan kita. Ini yang pertama, kita membersihkan pikiran kita, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar kita dari ide-ide, gagasan-gagasan, atau sifat-sifat buruk, sifat-sifat negatif yang perlu kita tinggalkan. Yang kedua, cara merawat pikiran kita dengan memilih pikiran-pikiran hebat, ide-ide hebat, ide-ide besar yang perlu kita wujudkan. Seringkali kita punya berbagai ide, gagasan-gagasan, cita-cita yang ingin diwujudkan, maka segeralah pilih satu prioritas yang terbaik, yang segera Anda wujudkan. Kemudian, ide-ide lain akan kita upayakan setelah ide utama itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, kita menyeleksi, kita memprioritaskan, kita menyusun ide-ide yang mestinya kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melakukan bersamaan berbagai ide dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, marilah kita memilih, menetapkan, memprioritaskan ide-ide yang istimewa, ide-ide yang penting, ide-ide yang primer yang memang harus segera kita wujudkan. Begitulah yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita di kantor, dalam bisnis kita, dalam hubungan sosial kita, karena hal itu sangat penting dalam pertumbuhan pribadi kita, dalam pertumbuhan pekerjaan kita, pertumbuhan keluarga kita, pertumbuhan sosial kita. Kemudian, langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, yaitu, kita mengaplikasikan ide-ide dan gagasan-gagasan kita, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jadi, kita harus mensinkronkan antara gagasan-gagasan kita dengan sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ide yang telah kita aplikasikan, seperti sebuah biji benih yang kita tanam, yang kita siram, kita beri pupuk, sehingga akan tumbuh, dan kelak akan menghasilkan buah. Sama dengan ide-ide kita, kita aplikasikan, kita tekuni, kita jaga, sehingga ide-ide itu bisa menjadi satu industri yang besar, yang memberikan penghasilan yang besar kepada kita, yang berikan manfaat kepada orang lain, memberikan dampak yang besar kepada lingkungan, kepada bangsa dan negara. sebuah ide yang sudah terwujud akan cenderung menarik ide-ide lain untuk berkembang dan saling mendukung antara satu dengan lainnya. oleh karena itu penting sekali ide-ide yang kita miliki itu diwujudkan, diaplikasikan. Karena satu ide yang telah diwujudkan akan menarik ide-ide lainnya untuk membangun satu sinergi sehingga akan berkembang berbagai gagasan-gagasan, berbagai prestasi, berbagai hasil-hasil besar dalam hidup kita. Sudah sekalian, demikian tiga cara merawat pikiran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.